Intro Candi Gorobudur mengandung jiwa seni dan ilmu teknik yang paling tinggi Lambang kebesaran Indonesia di sepanjang masa Pusaka bangsa kita yang besar ini masih berdiri di lembah maklang Tegap, tenang sebagai seorang resi sedang bersemadi Gong untuk memulai kehidupan damai dan tantram Kembali di segenap dunia telah berdengu Pembunuhan yang kecil telah terhenti Terbukalah masa untuk segala bangsa akan hidup kembali Menyempurnakan wajib, menyusun bangsa dan negara dengan tenaga dan kemauan sendiri Dasar pergaulan adalah pula kembali persaudaraan untuk memperoleh kekuatan cita dan tenaga Heningkan cipta, layangkan pikiran akan lambang kebesaran kita Akan bukti keluhuran kebudayaan kita Candi-candi yang berbilang abad usianya telah rusak karena gigi sangkala Terutama juga oleh pengaruh letusan Gunung Merapi Selamat menikmati Beberapa orang ahli sekarang sedang giat membangunkan yang robuh itu kembali Nanti kita akan dapat melihat pula kebesaran tanip rambanan kita itu Kerja pembetulan ini dilakukan terus dan tetap Biar di dalam dunia luar ada perang dasar Maupun ada ketenterman yang tenang Sebab kerja ini kerja dunia kebatinan, dunia kehidupan manusia Terima kasih telah menonton! Arca-arca dan patung-patung yang indah permai ini Yang dapat kita lihat di candi-candi adalah wujud dari semangat penciptaan Persatuan dan jiwa keselarasan bangsa Indonesia dahulu kala Keinsapan kepada kebudayaan bangsa sendiri itulah yang akan membawa kemajuan bagi sesuatu bangsa dalam paham keduniaan Terima kasih telah menonton! Setelah diumumkan perhentian perang senjata maka berdirilah Republik Indonesia Merdeka Tuan Mister Kasman, Ketua Pusat Komite Nasional Tuan Mas Utarjo, Wakil Ketua I Tuan Mister Latuhar Hari, Wakil Ketua II Tuan Adam Malik, Wakil Ketua III Pada tanggal 31 Agustus tahun 2605 Penyambutan segenap rakyat Jakarta dan jati negara Dilakukan di tanah lapang gambir dengan seser besar-besaran Dari mulai kota sampai ke desa-desa kelihatan sang merah putih berkibat Tuan Dengar Sampai nak Sampai nak Sampai nak Mat Sampai nak Sampai nak Sampai nak Tuan Mas Subiryo, Kepala Daerah Kota Jakarta menyambut Hari Gembira Untuk mendirikan Komite Nasional Pusat dan Komite Nasional di daerah-daerah Mendirikan Partai Nasional di pusat dan di daerah Mengadakan badan keamanan rakyat Mengadakan fonds kemerdekaan dan sebagainya Pengumuman dari Tuan Mister Ali Sastro Amijoyo Pegawai negeri berpendirian sama Ialah, satu, Republik Indonesia Merdeka telah berdiri Dua, kita adalah pegawai negara Republik Indonesia Merdeka Tiga, kita berada di belakang Pemerintah Republik Indonesia Merdeka Tuan Mister Kasman sedang berhutbah Bagi wakil daripada pegawai-pegawai tertinggi Sudah juga diumumkan disini Kebulatan hati daripada pegawai-pegawai Untuk serentak, serentak berdiri Di bawah pimpinan Pemerintahan Nasional Dengan begitu, maka terbayang-bayanglah Di hati kita sekarang ini Sewaktu-waktu Pemerintahan sekutu datang kemari Maka, dimana-mana ia akan datang, akan tiba Maka dimana-mana itu juga lah Akan kesandung Dengan paham yang sudah mempunyai Gambaran sebagai benteng baja Yaitu kebulatan hati Ingin tetap merdeka Dan lainnya tidak akan diakuinya Bulat-bulat ini Kesetiaan yang semacam ini Sudah tentu Akan Mengokohkan Persatuan yang erat Antara kita Kesemuanya Menghadapi Keadaan-keadaan yang mungkin terjadi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati